Pernahkah teman-teman mendengar kisah tentang Keong Mas? Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar tentang cerita ini. Keong Mas, doneng yang berasal dari Jawa Timur. Dan hari ini kami 10 fashion akan menceritakan doneng tersebut. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah dengar, yuk disimak. Amirah dan Keong Mas. Tidak ada raganya yang berasal dari Jawa Timur. Dia lain yang dibusarkan di sana. Setelah lulus SMP, orang tua Amirah memutuskan. melangkah ke sekolah yang lebih baik. Kayaknya, sekolah barunya itu berada di murung puluh tempat amirah juga. Sehingga Amirah perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya itu. Di hari pertama sekolah, sulit untuk berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Dia kurang mengerti apa yang diucapkan oleh teman-temannya. Suatu hari saat jam istirahat, Amirah sedang berada di kantin sendirian. Lalu datang warung-warung menuju. Amirah duduk. Halo Amirah, kamu boleh duduk sini enggak? Halo ya, silahkan. Jadi gimana nih pendapatmu soal di sini? Amirah, khususnya untuk menjawab pertanyaan kelarah. Dia kurang mengerti dengan bahasa yang dirulangkan kelarah. Yang itu, hidup gimana nih? Yang itu, yaudah deh, apa-apa, kenapa dulu ya? Suasana menjadi cambung. Mereka tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Di hari itu, ada pembacaan bahasa Indonesia. Seperti sebelumnya, Amirah masih saja tidak mengerti apa yang dijelaskan. Tanpa ia disadari, ia kemudian tertidur di kelas. Di mimpinya, Amirah terbangun di suatu tempat yang ia tidak kenal. Ia terbangun di sebuah pondo. Terima kasih. Pada suatu hari, di kerajaan jalan. Terdapat ratu yang bijak, bernama Ratu Kasimata. Ratu memiliki dua putri yang sangat cantik. Pertama, bernama Dewi Garu. Dan saudarinya, Janda Kirana. Dewi Garu masih belum memiliki tunangan. Sedangkan saudarinya, Janda Kirana sudah memiliki tunangan. Sang tunangan tersebut merupakan putra mahkata dari Kaburifan. Dan ia, bernama Radanino Kertapati. Suatu hari, Radanino Kertapati memunjungi kerajaan Jaha. Untuk berkunjung, menemui tunangan. Selamat pagi, Janda Kirana dan Dewi Garu. Selamat pagi, Janda Kirana dan Dewi Garu. Selamat pagi, Janda Kirana. Selamat pagi, Janda Kirana dan Dewi Garu. 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 Dia berubah menjadi seekor keon nas. Haha Kadangnya Kadang-kadang Kudukanlah matilah Jika wabukanku dengan benar Namun Sebelum ini terjadi Akan ku minyakkan Kau berpandang yang ada di Kasa kapasinya Kapan aku tetap mukanya Janda kirana Belajar Makan anak-anak itu Janda kirana Betebul Al-Alu앤 Kada Kada Pertama Kedua Tanda kirana ditangkap oleh Amirah yang sudah mencari ikan di sungai. Kemudian Amirah membawa keomas tersebut ke rumahnya. Lalu ia mulai merawatnya. Tanda kirana ditangkap oleh Amirah yang sudah mencari ikan di sungai. Tanda kirana mencari ikan di sungai. Tanda kirana ditangkap oleh Amirah. Tapi tanpa mengetahui Amirah. Keomas tersebut bisa berubah menjadi nasihat di pagi. Dari saat siang hari. Tapi pada waktu itu Amirah selalu berada di luar pondok untuk mencari sumber panggilan. Pada hari itu Amirah berpulang ke rumah. Dan pertama terkejutnya yang melihat meja sudah terlapar berbagai masakan yang enak. Hah? Siap? 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 Digasokan adanya. Saya kembali ke Nana untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika Amirah pulang. Berbagai masakan telah tersaji di meja makas. Amirah pulang lebih awal dari biasanya untuk besokan harinya. Besokan harinya Amirah pun pulang lebih awal. Dan terdengar suara seseorang sedang memasak. Amirah pulang mengendak-endak memasuki dapur. Amirah pulang melihat garis cantik sedang menunggu di dapurnya. terdiri. Banyak ini. Tersangkap besar Amirah. Tanda kiranya lalu menceritakan semuanya kepada Amirah. Aku adalah putri dari gajah-gajah Aku di kotak Aku di kotak Aku di kotak Aku sampai ke apa-apa Aku bisa 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 Di mana Nah kirana Mulai Dari aku Berbicara Bahasa ini Baik Sementara itu Dikrazianya Rada Dino sedang Mengikuti Seorang anak Seusianya Yang tepat Batik Orang itu Memberinya Petunjuk Untuk pergi Mengikutinya Padahal justru orang itulah Yang akan menyesatkan Nade Dino Karena Orang itu Merupakan Jemaat Penyihir Di perjalanan Langkara Dino Terhenti seketika Karena melihat Nenek tua Yang bersander Di pohon Ia Beliat Lepas Nenek Apalagi Apalagi Saja Apalagi Tidak 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 Pondok tersebut terdapat canda Kirana dan Amirah Canda Kirana dan Amirah nampak segera sekaligus gembira melihat sosok Raden Ibu Raden Ibu Raden Ibu Siapa itu? Dia bisa menghilangkan ke temanku Raden Ibu Raden Ibu Percumaan dari Ibu Canda Kirana membuat Cuma yang berterbaik Di cerita yang berakhir-akhir, Amirah terbangun dari hidupnya Dan lihat kelasnya sudah sepi Jadi ternyata semua itu hanyalah mimpi saja Astagal Amirah nanti aku dibangun ini, nggak bangun-bangun Maaf, aku dari tadi mimpi kemasu-masu ke cerita ke Oman, so aku dari Candra Kirana Hehehe, iya ya deh Katanya di aula ada putas di drama fisika Yuk kaulah Ternyata 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 Bikinnya Pembonan jauh kirmatku Kudusasai pangkulia Takkan ajok kawan Kau lalammu Sampai kerasu yang sudah Kau lalammu Sampai keras Kau lalammu Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati